Percinta Anggrek Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar cara menanam anggrek bulan di dalam pot plastik Biasanya kalau kita membeli anggrek di kiosk Masih berada di dalam soft pot, jadi belum dipindah di dalam pot Jadi hari ini kita akan menanam anggrek bulan di dalam pot plastik agar tidak busuk akar Jadi seperti ini nanti jadinya Walaupun nanti kita siram, dia tidak akan busuk akar Jadi bahan-bahan yang perlu kita siapkan diantaranya itu ada Pakai cacah yang sudah dicuci bersih, sudah steril, ada arang Ada pot plastik juga yang sudah kita beri kawat Ini tujuannya untuk mengikat tangkai bunga anggrek bulan Dan anggrek bulan yang akan kita pindah Pertama-tama kita masukkan dahulu arang ke dalam pot plastik ini Jadi arangnya itu sudah kita pecah-pecah kecil-kecil Kita masukkan Seperlunya saja, tidak perlu banyak-banyak tujuannya untuk Agar air itu segera turun, tidak mengendap di dalam pot plastik Kemudian kita ratakan, hasilnya kurang lebih akan seperti ini Setelah arang kita masukkan Kemudian kita ambil anggrek bulan yang akan kita pindah Kita lepaskan dahulu soft potnya Dengan cara ditarik ke bawah Nah setelah terlepas Kemudian kita kurangi atau kita buang media bawaan dari anggrek bulan Inilah yang menyebabkan akar anggrek bulan busuk Karena terlalu sering disiram Kita kurangi seperlunya saja Jadi hampir separuh ya kita kurangi Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini Kemudian kita masukkan anggrek bulan tepat di tengah-tengahnya pot Agar tangkainya tidak roboh Kita ikat tangkai bunga anggrek bulan Ke kawat gantungannya Gantungan pot Itu kita kasih kawat Atau tali pengikat Kita ikat Sampai kuat Setelah dirasa cukup Kemudian kita masukkan Pakis cacah yang sudah steril Jadi pakis cacah ini pakis yang lembut ya Bukan yang masih bungkaan-bungkaan Kita masukkan Kita tekan-tekan Merata ya Sampai hampir penuh Nah setelah dirasa cukup Ini proses penanaman sudah selesai Jadi bisa kita gantung Ataupun kita taruh di atas rak Jangan lupa Tetap terkena sinar matahari Walaupun tidak langsung Karena anggrek bulan itu Tetap membutuhkan Sinar matahari Walaupun sedikit Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Yang kita tanam tadi Bisa juga kita gantung Karena anggrek itu Kalau kita gantung Banyak angin Sirkulasi udara bagus Akan subur Ya terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Anggrek Suka Maju Jaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih